Ya ini jalannya seperti ini, yuk jalan. Nah ini jalannya seperti ini, ini selama satu tahun seperti itu ya? Iya. Ini, ini selama satu tahun jalan seperti ini, nah ini perlu yang namanya kita akan evolusi. Pasa operasi cedera ankle ya, kecelakaan atau jatuh? Jatuh, kecelakaan itu kan? Oh jatuh kan ya? Jatuh, di ban motor. Di ban motor, jadi ada fraktur? Iya. Sudah di operasi ya? Satu tahun. Pasa cedera itu akan mengalami namanya kekakuan yang luar biasa, sakitnya seperti ini. Maka recovery atau pemulihan saya akan lebih cepat nantinya. Tadi nggak bisa seperti ini ya? Sakit ya? Sakit. Ini aja sakit tadi ya? Ini sudah oke tau? Tinggal mentalnya. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Tiawan, MCO Masjari Warga. Kali ini MCO dapat pasien dari mana ya? Dari Semarang Pak. Dari Semarang saja. Ini pasal operasi cedera ankle ya? Kecelakaan atau jatuh? Jatuh kecelakaan tukar. Oh, jatuh tukar ya? Jatuh di ban motor. Di ban motor, jadi ada fraktur. Iya. Sudah di operasi ya? Sampun. Satu tahun yang lalu ya? Jalannya masih pinjang ya? Masih. Ya, coba. Kita cek jalannya ini. Dengan siapa tadi nama? Dengan... Nama? Nama Luge. Luge? Luge atau Luge? Luge. Luge. Ya, coba cek jalannya. Luge. Ya, ini jalannya seperti ini. Yuk jalan. Nah, ini jalannya seperti ini. Ini selama satu tahun seperti itu ya? Iya. Ini. Ini selama satu tahun jalan seperti ini. Nah, ini perlu yang namanya kita akan evaluasi. Begini ya. Ini tentunya setelah pasal operasi ini bukan wajib hukumnya ya. Tapi disarankan bagaimana untuk merilis otot ini. Karena ini pasal cedera itu akan mengalami namanya kegakuan yang luar biasa. Sakitnya seperti ini. Sekarang sama ada ini? Boten. Beda atau? Beda. Gak bohong gak? Boten. Nah, bukan mengada-ngada ya? Jadi ini cuma ini. Jadi inilah contoh. Jadi, cedera, fraktus sudah dioperasi. Ini masih mengalami kegakuan. Ya, ini pegang ini sakit. Coba gini aja. Ya, kita akan tulis. Dan ini tidak boleh nih ya. Daerah ini tidak boleh diapa-apain. Ya, gak boleh. Nah, sekarang kakinya. Roomnya. Coba. Roomnya kita lihat. Pelantarkan. Ini. Ini terlalu jauh. Ya. Jauh sekali. Ya. Dikini kan sakit. Oke. Teman-teman semuanya. Semuanya. Ah. Apa baru tahu saya? Ya. Baru tahu? Ini ya. Paejo. Paejo ini ya. Masuk penyembuhan. Oh, gitu. Masuk penyembuhan selama satu tahun. Jadi ini gak pernah nonton YouTube ya? Betul. Wah, aduh. Jaman sekarang gak nonton YouTube. Ya. Omongnya. Omongnya yang lain. TikTok ya? Tiktok ya? Tiktok ya? Tiktok ya? Tiktok. Tapi divisi terapai gak? Sama rumah sakit. Iya. Visi terapai. Labu-labu. Ini karena ototnya mengalami kekakuan yang luar biasa. Jadi gerakannya itu terbatas. Yang kedua, karena masih ada rasa nyeri. Betul kan? Iya, nyeri. Ini suai sekali. Pusing gak? Aman ya? Coba. Sudah gak berani. Sudah gak berani tuh. Coba naikkan. Ini sudah oke. Bentar ini. Jadi ini informasi bagi teman-teman semua yang mengalami pasak operasi. Jadi boleh di masas, tapi tidak boleh di area cedera. Karena pasak operasi atau pasak cedera itu akan mengalami spasme. Spasme itu adalah kekakuan otot. Kekakuan otot. Kekakuan otot inilah yang menyebabkan satu trauma yang tidak hilang-hilang. Betul kan? Iya. Masih merasakan sakit terus ini. Terus ini. Sekarang gerakan sedikit, nyeri. Masih sakit gak nih? Masih sakit ini. Masih sakit ini? Tapi ini sakit. Kok datar-datar aja, yuk gak enak. Habis ini makan ya. Habis ini makan-makan ya. Boleh ya? Oh ya harus ini. Apa loh? Kayak apa ya? Kayak ditusuk. Jarum. Jarum ya. Rasanya. Jarumnya kan sama. Jarumnya kan sama ya. Nanti hilang. Sakitnya itu kan hilang. Sekarang cek jalan. Gimana? Eh? Sudah beda? Beda. Eh? Tarpaannya lebih mantep. Mantep ya. Nah ini kan takut ini yang gerakannya takut ini. Ini kan takut. Iya trauma itu. Ini baru sisi depan. Nah kita akan lanjut ke sisi belakang. Crown yang kedua. Belakang. Itu kurap sekarang. Ya itu kurap. Kita akan rilis lagi. Ke belakang lagi. Turun-turun lagi. Turun lagi. Turun-turun. Turun terus. 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 Lagi lagi lagi. Iya. Lagi sedikit lagi. Wah. Teman-teman ini sakit sekali. Ya? Betul. Ini? Nah ini sekali. Ini? Haaah. Saya cuma menegaskan saja. Memang sakit gitu ya. Ini ya. Wah. Lebih tahu sakit kok di sikso. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum kuat kakinya. Ya? Wah. Sakit sekali ini. Terlihat boleh ya? Terlihat boleh ya? Oh. 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 Lihat saja. Tangan samping. Tangan samping. Ya. Kakinya begini. Bisa tidak? Haaah. Operasi di mana? Di Lisabet. Oh Lisabet. Pak Agus tadi ya? Ya. Ini yang pernah operasi tangan saya Pak Agus tuh. Orangnya tinggi loh. Betul. Betul. Tangan kiri saya juga pasal fraktur. Kenapa? Hah? Coba begini dong. Kiri atau sakit? Teman-teman inilah contoh ya. Sepasme. Jadi serabut-serabut sarabut. Coba begini saja sakit sekali. Ini kan tidak apa-apa nih. Tidak apa-apa tau. Tapi ini. Tidak apa-apa. Teman-teman tidak apa-apa. Kalau ini tuh aman-aman saja. Sebentar lagi kan. Dia akan senyum sekarang. Lepas. Ya. Jadi ini tepat Mas Luka ini. Jadi tepatnya apa. Jadi setelah mengalami cedera langsung ke medis. Betul ya. Tidak ke tukang pijat ya. Ya. Itu betul. Ya. Betulnya apa? Yang bisa mendiang usai itu adalah ahli. Yang bisa mendiang usai itu adalah ahli. Ahlinya apa nih. Dokter ortopedi. Ini sudah melalui rongsen. Ternyata ada fraktur. Kan gitu loh. Nah ini semisal kan ini kok. Dibawa ke mohon maaf. Ahli tulang. Katanya ahli tulang. Sangkal putung. Ya. Merabah-rabah. Dan ini akan bisa terjadi buruk. Kan gitu loh. Takutnya buruknya itu apa. Ternyata ada serpihan. Nah serpihan itulah yang memasuk atau mengenai otot. Sehingga terjadi infeksi. Kalau sudah terjadi infeksi yaudah. Akan bertambah buruk. Ini betul ini. Tapi ini terlambat. Pemuliahnya terlambat. Sudah satu tahun baru ketemu. Kan itu loh. Betul kan? Iya. Iya. Dan ketepunya ini ya. Tidak sengaja. Cek lagi. Tadi kan suara sekali. Sekarang. Halo. Beda ya? Tapi sakitnya beda dengan ini toh. Ini kok sakit sekali ini. Aaaaaah. Kalau ini sudah tidak teriakan. Aaaaah. Oke. Sekarang balik badan. aduh tapi sekarang beda enggak rasanya enak nah ini sudah bisa tadi enggak bisa gerak gini kan nah sekarang cek jalan lagi oh roomnya dulu roomnya dulu pelantarkan nah sudah lumayan ya tadi kan tangan saya masuk sekarang sudah ada berani enggak apa-apa jalan sekarang wah beda sekarang sekarang ini tinggal takutnya aja itu betul kan kalau jalannya sudah biasa merasa sudah enggak sakit mengapa harus gitu jalan biasa mindsetnya gitu jadi gerakannya gini satu tahan ya satu baik yuk set jangan lebar-lebar oke set yuk maju kenapa set ya sudah bisa merasakan napaknya tadi enggak bisa gitu nah ini jalan biasa aja ini masa takut aja karena ini sudah satu tahun jalan-jalan seperti itu karena ini sudah enggak sakit tinggal sudah berani itu otaknya ya otaknya tadi itu pakenya ini teman-teman semua pakenya ini jalannya masih nah sekarang sudah sudah berani enggak perlu ini kasihkan orang ya nah jalannya biasa aja sudah ini sudah oke teman-teman semua jadi ini disarankan ini bagi teman-teman semua pas operasi ini bisa dibantu dengan masas tapi hati-hati tidak semua orang yang bisa ini butuh ilmu ya gitu ya duduk sekarang ini nanti dilemah dilatih ya dilatih supaya traumanya hilang ini sudah enggak apa-apa sudah sehat ini sudah sehat ini lega banget ya lega ada yang apa tadi yang lepas udah enak ya udah enak tadi ditutul teriaknya sudah enggak sakit teman-teman ini enggak aman kaget aja komen sekarang dengan bantuan masyarakatnya Pak Arief menolong untuk proses pemulihan kaki saya tidak penyembuhan ya pemulihan pemulihan jadi dari proses ini maka recovery atau pemulihan saya akan lebih cepat nantinya tadi enggak bisa seperti ini ya sakit ya sakit ini aja sakit tadi ya ini sudah oke tinggal mentalnya aja tadi roomnya tadi kan jauh sekali kan gini tadi kan sekarang sudah sudah sama teman-teman sudah sama setelah kita reposisi tadi sudah sama mungkin itu teman-teman semua mudah-mudahan informasi ini bermanfaat sekali lagi kalau cedera itu jangan langsung dipijat lebih bagus konsultasikan ke medis untuk mengetahui fraktur dan tidaknya dislokasi dan tidaknya apa yang cedera di situ kalau sudah fraktur sudah ranah medis ini kalau tidak ini ya akan akan cacat sembuh tapi cacat mungkin kakinya kesana gitu ya gitu ya jadi geli masakit geli ya geli mungkin itu sekali lagi penanganannya tepat sembuhnya akan cepat tapi penanganannya akan bertambah parah mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati